wabarakatuh selamat pagi teman-teman kita ganti yang kemarin ya selanjutnya selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hebat ya siap belajar halo Pak King alaikum sudah belajar jadi penyaksi nih masak iya tapi yang dilihat masih apa geng yang dilihat masih apa namanya jiwa-jiwa yang root jiwa-jiwa yang apa namanya ini ya masih yang dilihat jiwa-jiwa yang apa namanya jadi korban oke 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 kita mulai kita mulai jadi begini begini-begini-begini kita mulai lagi ya bentar saja ini harus bentar ya saya cariin jurnalnya dulu bisa download pelajar jurnal ya saya belajar kinter keng masih oka kuliah saya cariin dulu teman-teman bisa nah belajarnya disini betular foundation ini e-book atau apa baru cari e-book enggak ini jurnal jadi baru cari white paper gitu ya ini masih enggak pernah kena air hudu ini pintar wongnya ini masih enggak tahu mandi junub ya kan iya enggak tahu mandi junub tapi iya cerdas kalau masih hidup perlu didoakan hidayah nih bang ya masih hidup simbah perlu didoakan hidayah ini nah baca-baca jurnal gitu uh bahasa inggris oke ini loh rutane itu jadi ada materi energi informasi konsisnas rutane itu gitu jadi kalau packing hanya fokus pada gejala itu fokusnya disini bentar ya kecaduan menut dulu ini teman-teman ayo diskusin jurnal ini diskusin bentar saya masukin ke sini dulu ya saya gila saya ajaib untuk menikmati special address thank you jadi dimensi itu kan kayak gini kalau ini ini kan dimensi tiga ini kan Newton tambah dimensi empat itu Albert Einstein tambah dengan informasi intention tambah dengan konsisness tambah lagi sini satu self kan sama aja ya ya dimensi tiga empat lima enam tujuh makanya apa sebenarnya itu peta kesedaran itu Hawking itu bagusnya karena di apa di register gitu loh register numerik dan ada klinisnya bagusnya Hawking itu tapi di ilmuwan-ilmuwan lain ya juga membahas juga membahas hal-hal yang sama dengan pendekatan kalau yang ini kan pendekatan fisika ini dia model gitu dia bawa ke dalam persamaan justru ini udah dijadikan rumus ada persamaannya gitu ada persamaannya terus ada problematik gitu kan terus konsisness inclusive science jadi konsisness itu sebagai inclusive science bukan eksklusif jadi udah bikin sampai ke gini ini modelnya kan udah di model tuh ada spirit intention ada main imprint ini ini thought nah ini udah dimensi tiga ini nah kayak gitu jadi king itu perlu disini berpikirin dari sini langsung tembak karena kan memang ya dirinya itu ya self dia punya sense of self gitu kan jadi ketika misalnya mengalami fenomena disini misalnya ada masalah disini disini kan sudah ada polanya gitu baik pola psikologis pola perilaku aja pola psikis misalnya pola katakanlah pola kimiawinya ada gitu ya atau pola sosiologisnya ada nah ini gak akan bisa dirubah ini harus diubahnya dari sini tangkalnya nah untuk mengubah ini dia harus punya legal standing disini karena yang muncul field disini itu nature dari consciousness jadi energi itu sebenarnya adalah bentuk lain dari nature of consciousness gitu jadi semua energi itu adalah karakter dari kesadaran itu sendiri nah untuk mengubah ini masa itu diharus diubah ini dihubungkan ke disini harus tune in dia harus tune in nah itu sebelum tune in dia harus punya legal standing legal standing itu makanya king akhirnya dia hanya akan menyaksikan dirinya di nature berapa king kalau disini cuma tiga ini cuma tiga satu nature 20 nature 30 nature 100 hanya tiga dasar emosinya itu kalau nature 20 itu bahwa gejala mendefinisikan dirinya artinya gejala sama dengan diri kan gitu itu paling dasar itu kalau 30 gejala itu disesali sebagai akibat dari kesalahan dirinya ini karena aku begini karena begini kayak neking gitu ya ya bang itu sudah karena aku bodoh karena aku gak punya ilmu karena aku tinggal di Surabaya coba kalau tinggal di Israel saya lihat itu di 30 nya banyak ya kan jadi kamu melakukan kesalahan ini pasti karena kesalahan sebuah kesalahan ini teman-teman bisa dilihat ketika ada problem seringnya disini disini atau yang seratus ini bahwa saya tidak mampu lagi saya sudah tidak mampu melanjutkan gitu ya sudah terancam dia saya rasa-rasanya itu sudah gak kuat gitu menjalani proses seperti lagi besok lagi terancaman gitu mau mengangkat benjara putih iya seperti itu nah ini dan ini jangan ditolak ini hanya necer ini hanya kalau legal standing disini gak bisa mengubah legal standing 400 saja itu belum bisa mengubah nanti mungkin harus legal standing nya itu jadi setiap legal standing itu punya caranya sendiri untuk mentransformasi untuk menghasilkan energi begitulah kira-kira jadi LOC itu itu sama dengan legal standing kita itu kemudian menentukan energi yang bisa kita produksi sampai sini mudeng mudeng bang mudeng banget ya mudeng nah energi yang ini itu kemudian itu ya sampai ke segini-gini ini efeknya ini jadi kalau legal standing mu disini kamu akan memproduksi energi untuk mengisi ini semua ya kan kasih kursor kan biar paham kan kasih kursor biar paham ya jadi kalau legal ini legal standing mu disini atau disini gitu kalau legal standing mu disini kamu gak bisa lagi mengubah pola materi kamu gak bisa lagi kamu hanya bisa berjarak makanya harus pindah ke kesini biar kamu bisa ngubah informasinya bisa kalau kamu bisa ngubah informasinya kamu bisa ngubah energinya kalau kamu bisa ngubah energinya kamu memperbaharui pola di tingkat materinya itu kan saya dibaca aja jadi enak itu kalau belajar Hawkin itu literaturnya banyak gak mau Hawkin dibaca sebagai pengembangan diri sebagai disiplin ilmu jadi banyak cara menerangkannya bisa diterangkan dengan kimia bisa diterangkan dengan fisika orang mau hadir penuh sadar utuh hadir penuh ayo apa ibu ada wacananya gitu kan ada wacana ilmiahnya tinggal download banyak white papernya ini tuh download banyak buku-bukunya juga beli ini juga jual batu haki ini beli dibeli dibeli apa kan seperti itu saya udah punya ini lama jadi bertanyakan legal standing gitu kalau kamu bertanya dari legal standing kamu mulai berpikir dari tingkat sel mulai dari sini lalu kamu akhirnya menemukan dirimu di nature nature lemah ini ya atau pertanyaannya bagaimana melampauinya kan gitu jadi setelah memahami ini kamu bertanya gak usah hiraukan gak usah dipikirin ininya itu gak usah dipikirin ini kan sama dengan model yang ini locking ini kan sama aja ini saya modelin jadi bikin model yang ini bentar ya dicari-cari sama ini ya kan empat itu empat energi lima informasi enam konsisnis tujuh sel saya kan ngambilnya dari sini seperti itu nyata jurnalnya ini bikinnya ini modelnya kayak gitu kayak gitu jadi teman-teman apa ya jadi itu ya jadi udah lah gak usah mikirin ini akibat itu tapi dari sini kan kemudian itu menjadi jelas ya itu dari apa rumusan ini persamaan ini ya itu ini ini kan ini kan menjadi jelas ini kalau pakai legal standing lineer kalau legal standing lineer kamu gak bisa mengubahin apa materi kamu kamu hanya bisa mengamati kamu hanya bisa mengamati kenapa kamu punya informasi juga kamu baca doa macam-macam begitu ya gak manjur lah kenapa kamu gak salah duduknya legal standing gak ada kan banyak begitu baca doa punya informasi doa sapu jagad doa sapu bumi doa sapu awan lagi-lagi kembali ke legal standing dimana terus dengan punya legal standing kamu jadi mengerti oh saya harus produksi doa untuk membebaskan dia dari nature ini karena disini itu dari sini tapi kalau disini kan masih nature ya menjadi informasi menjadi energi menjadi memadat ya penyakit semua disini itu dipelajari energinya segini dikasih kemudian dikontrol seperti itu dicarikan antinya tapi di level energi tidak bisa men-transform ini karena itu dibutuhkan informasi besar artinya dia harus untuk informasi itu nature-nya berapa dan legal standing-nya apa jadi untuk mengubah yang sudah jadi itu untuk dijadikan potensi itu yang bisa membuat fakta menjadi kembali menjadi potensi itu makhluk spiritual yang punya legal standing di dimensi 7 kalau enggak duduk di situ enggak bisa seperti itu gitu ya King saat ketentuan berlaku saat ketentuan berlaku makanya belajar-belajar pengembangan diri hanya sampai level 4 praktek macam-macam mendingan untuk cari makom legal standing ambil makom kalau sudah bermakom itu sudah punya legal standing dia agak berat itu kalau enggak punya makom enggak punya legal standing nah ya ini pelajaran bermakom ini ya asing gitu ya udah enggak ada padahal sainsi ya udah gini kita masih ini lagi ini lagi aduh kalau ngumpul informasi enggak punya legal standing enggak bisa enggak laku uang palsu mungkin uang asli tapi salah posisi dipakai di Arab pakai uang rupiah rapayu rapayu gitu ini apa namanya memperluas pemikiran orang itu harus punya makom punya legal standing seperti itu gitu enggak tidak mudah master oh iya kalau mudah bonusnya kompor ini alam soalnya nature ini nature karena kita akan bersaksi di sini di sini pertama itu kalau di sini punya legal standing kamu harus bersaksi dulu tauhid dulu nanti baru ini kebuka paling enggak itu harus kalau enggak bertauhid ya jatuh ke sini jatuh ke sini dia hanya bisa ngotak-ngatik ini bisa ngotak-ngatik ini dan ini jadi kalau kalau dia tidak bersaksi bahwa dia tidak bersaksi tauhid itu tauhid itu berlaku di semua kok Tuhan itu ya sadang saya tunduk kepadanya itu kan tauhid tauhid sentris nah itu baru dia bisa ke sini pure consciousness itu kan seperti itu baru dia bisa menghasilkan baru bisa mengubah ini baru ini bisa polanya mengalami transformasi evolusi kembali kalau hanya sampai disini ini udah fix gak ada lagi evolusi gak ada evolusi tinggal menuju kehancuran kalau sudah menuju kehancuran ya akhirnya kita hanya bisa bendung dengan obat-obatan hanya adaptif hanya adaptif nah ini cobalah dibaca di buku TLOC itu halaman 243 240 gitu buku TLOC dibaca ya biar mudeng nah kalau Indonesia ini kan suka ngumpulin mantra suka ngumpulin mantra tapi gak paham legal standing saat bacanya nah itu gak payu saat mengucapkannya kita itu begitu ngajarin memberi informasi tidak memberi tahu duduknya dimana itu biar laku seolah-olah itu kalau sudah punya informasi laku enggak harus ada makomnya harus ada legal standing nya misalnya ada orang yang mau nuntut saya ya legal standing mau nuntut saya itu kalau gak punya legal standing ditolak oleh polisi apa hubunganmu dengan dia hubunganmu apa kok main tuntut aja harus ada legal standing disitu itulah makom makanya itu ya maaf-maaf saja itu ya agak ini ya apa namanya makom itu kan gak pernah dibahas kita hanya puas dengan ini saya jimat dari mbah saya tapi gak paham legal standing dimana itu berlakunya itu ya gak bisa di dunia masyarakat kita itu yang ini dia ya dikit lagi lah saya pernah itu nerima buku doa gitu ya doa dari tahun 1900-an dikasihkan ke saya aja karena dia gak tahu legal standing nya pas saya yang baca laku karena sateliti ini legal standing nya kok begini ini untuk apa gitu kan karena kita kalibrasi nature itu oh harus cukup disini aja bisa ini detest laku doa-doa ini doa-doa kampung biasanya mujarab obat mujarab obat ya itu bisa saya teliti saya ada dari kampung dikasih sama ini buat kamu aja kamu yang bisa pakai karena saya ngerti legal standing disini oh disini oh disini pakai makomnya ini pakai makomnya ini jadi gak langsung apa ya sekarang itu kan kayaknya saya lihat-lihat saya kan juga ngamatin ada teman saya yang suka beli-beli kayak ijasa gitu loh ijasa doa-doa itu ijasa wirid bang itu mesti dengan legal standing jangan hanya suruh ijasa amalia ada dua ijasa itu ijasa amalia artinya boleh praktik boleh trial error gitu kan yang kedua ijasa legal standing ada dua tingkat itu ijasa itu mestinya begitu dalam pengalaman saya itu saya melalui itu ada satu pertama kali itu disuruh ijasa pertama dari mbah itu ijasa amalia kamu amalkan ini sembilan tahun habis itu ijasanya kamu udah boleh ngajar karena sudah punya legal standing di mak membah ya ngajar tapi gugup aku pertama itu gugup ketakutan masasi orang tapi ya bisa nyatanya ya bisa bisa membaca jurnal jurnal gini kan saya gak kuliah cuma kan saya paham oh ini legal standing akhirnya wah iya iya saya udah punya paling gak itu saya bermakom gitu kalau punya bermakom tuh punya legal standing dia gitu ya mari kita benahin lagi lah ya mari barat udah sampai ke sini kita masih bangga ngumpulin informasi tapi gak punya legal standing sementara barat itu legal standing itu mereka sudah tahu dimana itu harus duduk kita masih bilang barat itu spiritualnya cetek apa yang cetek tinggi 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 sekali higher in the sky sementara kita yang merasa punya tumpukan informasi merasa punya tradisi itu justru gak ngerti legal standing membacanya dimana nah itu bedanya itu sulit bang jadi harus dituntun itu bang sulit kalau cuma banyak dituntun bang ya itu makanya kan pewarisan kalau dalam tasawuf itu tarikat itu kan ilmu itu waris dapat legal standing dari kursinya banyak gitu ya kan saya dulu gitu kalau karena legal standing saya capek saya sendiri dengan saya jualan fitness untungnya banyak jualan fitness banyak enak seminggu 4 juta 3 juta ya king dulu bisa 10 juta dulu jualan business bisa segitu kan ya seminggu bisa 4 juta 10 juta sekarang kok gak bisa gitu loh bang yang punya legal standing yang punya legal standing udah gak disitu kan dia tinggal selesai gak punya legal standing dia jualan aja sana nantilah kita bikin lagi fitnessnya komisinya 10 juta gitu cari-cari ini dulu cari modal dulu biar rapi soalnya kan di boy tau sendiri di boycott di Surabaya gak boleh ngambil barang saya alasannya lu aku yang punya gudang kamu yang panen war yoke legal standing ya gitulah jadi sebenarnya itu yang penting itu punya legal standing punya SK punya SK yang gak punya legal standing ya gak bisa bang hanya jadi itu gimana saya mau tanya nih misalnya nih ini abang hari ini mati nih meninggal ini gimana bang masih sakit kaya bang iya iya kalau cuma baca doang itu tau dan paham tapi kan belum tentu bisa ngalamin bang iya gak punya legal untuk bisa itu harus punya legal standing dia ini yang bisa ngebimbing itu kan baru abang doang nih kalau hari ini abang meninggal itu gimana nasib kita kita bang iya ada Allah ya bener-bener masih ada Allah banyak yang sudah apa ya sorogan banyak udah mulai ini sekarang udah mulai apa sorogan jadi ini loh biar dapat legal standingnya itu gini seperti itu oke lah ya ini nanti di sebelah ada kelas lagi materno dibaca jurnalnya ya jadi saya bikin-bikin model itu kalau di ini saya ada ininya baca-baca jurnal saya atau house jurnal saya jadi bukan asal bikin model gitu ya gak ada dasarnya gitu ada dasar ayo didiskusikan biar ilmu berkembang gitu nah kayak gini kan oh ala ternyata bikinnya ini dari sini juga dari peta kesadaran juga di integrasi kan menjadi satu model jurnal saya banyak ini saya belajar beginian dari 2009 jurnal-jurnal ini udah berapa tahun itu ya 2009 mulai serius itu karena dibiayai sama om gitu kamu kumpulin 2009 sekarang udah 12 tahun lebih lah mendalami secara serius tapi pengalamannya sama ambat dari 2004 ini hanya apa namanya itu ilmiahnya bisa dihitungi bisa dimodel bisa dimodel oke ya nanti kita bahas sambung lagi besok pagi nanti kita contohkan bagaimana mengubah informasi itu dengan memahami nature gitu ya King ya ya Bang besok pagi habis renang kita bahas lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bang Aswar teman-teman jangan lupa ya di download nanti kita bisa sharing bisa di grup atau waktu besok ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati